Oke, kita bertemu di konten AI. Nah, sekarang ini kan AI memang lagi rame banget gitu ya, jadi apa-apa bikinnya pakai AI. Contohnya aja yang kemarin sempat viral, itu bikin gambar Disney menggunakan AI. Nah, kali ini masih seputar gambar teman-teman, nanti saya akan tunjukin gimana sih caranya bikin gambar menggunakan AI. Cuman yang menarik, disini untuk wajahnya itu bisa mirip dengan wajah kita atau wajah yang kita inginkan. Nah, triknya gimana, caranya gampang banget, nanti saya akan tunjukkan di video kali ini. Nah, jadi yang pertama-tama, kalau misalkan kita pengen bikin gambar menggunakan AI, kita disini bisa menggunakan aplikasi Bing. Jadi nanti teman-teman bisa download dulu di Play Store ataupun di App Store. Kalau sudah, tinggal kita buka aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian coveload, ada tombolnya di bagian bawah. Nah, pastikan disini teman-teman sudah login pakai akun kalian. Nah, caranya klik aja tombol sign in. Nah, disini tinggal kita masukin aja akun kita. Cuman, kalau misalkan teman-teman mungkin belum punya akunnya, kalian bisa bikin dulu caranya klik tombol yang di bagian sini. Nah, terus di bagian sini tinggal kalian masukin aja email kalian dan juga password yang kalian inginkan nanti untuk akun kalian dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah login atau kalian sudah selesai bikin akun, sekarang disini kita akan mulai untuk bikin gambarnya. Nah, jadi cara bikin gambarnya, kita nanti cukup masukin aja perintah atau keterangan gambar yang kita inginkan di bagian sini. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung soal from atau perintahnya gimana untuk bikin gambar yang cocok, jadi inti bikin gambar menggunakan AI itu adalah bercerita. Jadi nanti kita cukup ceritain aja kepada AI-nya kira-kira gambar seperti apa sih yang kita inginkan. Contoh aja nih, misalkan kita ingin bikin gambar karikatur, ada dua orang naik pespa di pedesaan gitu. Ya, berarti disini tinggal kita masukin aja gambar karikatur, terus koma, jadi nanti setiap bagian itu kita kasih tanda koma. Nah, dua orang naik pespa, terus misalkan laki-laki di depan pakai kemeja putih, terus celana jeans, dan pakai sendal misalnya. Di belakang wanita muslim pakai kerudung warna krim misalkan, dan baju gamis warna biru muda misalnya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mungkin pengen tambahkan aksesoris lain pakai tas, pakai kacamata, nanti tinggal tambahkan aja. Terus untuk latar belakang, misalkan di pedesaan ada sawah dan gunung, terus suasana misalkan siang hari, langit cerah, dan di langit ada burung terbang. Kalau misalkan teman-teman mungkin pengen tambahkan keterangan lain, nanti silahkan tambahkan aja. Cuman kalau misalkan sudah, tinggal kita kirim. Terus tinggal kita tunggu aja gambarnya selesai. Nah, kalau sudah, disini kita bisa lihat dulu hasil gambarnya ya. Kita tinggal buka, dan tinggal kita geser-geser seperti ini. Nah, tinggal pilih aja yang mana yang cocok. Cuman kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya ada yang kurang cocok nih, nah kita bisa minta bikinin ulang. Caranya, kita tinggal copy aja perintah kita yang di atas tadi, terus tinggal kita pastikan ulang, dan tinggal kita kirim. Nah, maka nanti dia bakalan bikinin ulang gambar dengan versi yang berbeda. Nah, disini kita bisa lihat, untuk gambar yang terbaru hasilnya lumayan bagus gitu ya. Disini tinggal teman-teman pilih aja yang mana menurut kalian cocok. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa sudah ada yang pas, ini tinggal kita download aja. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya supaya wajah yang dihasilkan oleh gambar AI ini bisa mirip dengan wajah yang kita inginkan. Caranya itu gampang banget. Teman-teman nanti bisa kunjungi aja sebuah website, alamatnya adalah remaker.ai. Kalau sudah nih, tinggal kalian pilih yang face wave yang di bagian bawah sini. Habis itu, disini ada dua pilihan, swipe face dan multiple face. Nah, karena tadi itu ada dua orang gitu ya, atau lebih dari satu wajah, kita bisa pilih yang multiple face. Terus, tinggal kita upload aja gambar yang barusan kita bikin menggunakan AI. Nah, contohnya gambar ini, terus kita upload. Selanjutnya, disini kita upload juga gambar wajah yang kita inginkan. Contohnya nih, yang pertama di bagian atas, ini foto si laki-lakinya dulu ya. Misalnya, kita pengen wajahnya yang ini. Terus, untuk yang wanitanya, gambarnya seperti ini misalkan. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik swipe. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, disini kita bisa lihat untuk wajahnya sudah lumayan mirip banget gitu ya dengan wajah yang kita inginkan. Nah, habis ini gambarnya bisa kita cetak, terus kita bingkai dan taruh di dinding misalnya. Atau mungkin sebagai kado ulang tahun, ini juga bisa banget. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin tertarik dengan konten-konten AI seperti ini, misalkan bikin gambar pakai AI, bikin logo pakai AI, atau mungkin bikin yang lainnya pakai AI, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah request kalian. Nah, nanti saya akan coba bikinin videonya, itu selesai dengan request kalian tadi. So, mungkin segini dulu untuk video kita kali ini, dan thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.